Hai saya betul lagi di belakang bisa kasih sabun dengan dicampur sedikit ramuan daya seperti itu aja ini adalah tombol powernya yang saya sudah lepas kita coba nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam teman-teman dimana saja berada jemput ketemu lagi bersama kvres komputer dari kota Banjar Pak Proman Jawa Barat Indonesia di pada kesempatan sore hari ini bisa kita lihat teman-teman di depan saya ya ada 12 laptop Lenovo Lenovo seperti ini teman-teman biar tidak terlalu panjang durasinya seperti ini macam biasa kalau namanya laptop datang ke tempat sininya pasti ada sesuatu problem yang harus dibetulkan untuk tipenya sendiri Aduin udah ini enggak udah hilang ya tulisannya di belakangnya udah hilang tapi saya masih ingat untuk tipe ini adalah Lenovo IdeaVed 300s nih kalau seperti ini walaupun sudah hilang tapi salah saya ingat untuk model seperti ini jadi lihat teman-teman dan untuk lihat untuk segelnya yang sebenarnya eh apa namanya segelnya belum terbuka dalam arti Lenovo ini atau laptop ini masih posisi tersegel ya segel bantoknya jadi belum kita bongkar belum saya bongkar belum saya lihat begitu teman-teman nih lihat sendiri biar bisa biar tidak disebut hok masih segel ya kelihatan ya ini segelnya ini belum saya bongkar jadi untuk itu seperti biasa eh kita akan melakukan pembongkaran silakan teman-teman untuk yang mempunyai laptop sejenis seperti ini bisa diikuti tutorialnya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya ya pada kesempatan hari ini di sana saya sambil menyimak sebelum kita bongkar dilihat dulu untuk ininya teman-teman seperti ini untuk serinya tadi sudah saya sebutkan di awal ya ini Lenovo Ideaven 300s Hai hari kita melakukan pembongkaran sama-sama teman-teman ya saya bisa dilihat nanti teman-teman dalamnya seperti apa soalnya saya juga untuk laptop ini baru dibuka ini baru sekarang ini karena masih segelnya Oke seperti biasa kita yang harus disiapkan adalah yang pertama tentu terus aja kebeng aja lah kebeng ini juga cukup ya misalnya ada beberapa jenis obeng juga sih saya tapi biasanya saya pakai yang ini aja kebeng terus yang kedua adalah pinset berangkali nanti dibutuhkan ya tapi setiap ini juga bisa yang bisa diimak bisa ada mukanya bisa lebih terus yang terakhir yang ketiga ini adalah macam biasa saya minum kopi dulu biar kinclong saya ngopi dulu teman-teman ya sampai aja tutorial tidak boleh terburu-buru bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah oke baik teman-teman biar tidak terlalu lama ya nah saya tinggal di sebelah sini ini beberapa ada lumayan banyak baunya teman-teman baunya nih yang sebelah kiri 3 terus 3 4 5 6 7 8 9 10 10 baut ya bisa dilihat ya oke teman-teman langsung kita melakukan pembongkaran mungkin nanti ketika melakukan pembukaan baut saya percepat video teman-teman ya saya percepat videonya biar durasinya tidak terlalu lama oke mari kita melakukan pembongkaran silahkan diperhatikan iya setelah kita tadi semuanya sudah dibuka ya baut-baunya setelah linknya dan pastikan bautnya sudah terlepas semua teman-teman ya bisa dilihat sebelah sini sudah semuanya atas juga sudah tengah juga sudah yang terakhir ini juga sudah yang bahannya juga sudah setelah yakin semuanya bod sudah dilepaskan kita pakai yang pipi aja terus satu menurut apa yang ini dengan sedikit perlahan-lahan pakai pin set yang ini yang pipi ini akan bisa dua ada beberapa jadi ini teman-teman seperti ini lihat dan pastikan untuk membukanya harus pakai alat khusus ya jangan pakai pisau nanti bisa hancur ini seperti ini teman-teman ya bisa dilihat bisa kita lihat dalamnya apa namanya laptop Lenovo Ideapand 300s ini seperti apa mari kita lakukan pembongkaran sama-sama nah ini udah teman-teman bisa dilihat ya kita lihat sama-sama laptop baru dibuka saya juga belum tahu gimana dalamannya seperti apa kita lihat bismillahirrahmanirrahim karara seperti ini teman-teman ini adalah laman laptop Lenovo ya pakai baterai tanam juga seperti beliau teman-teman ya batangnya baterai tanam seperti ini dan ini adalah harddisk nya Maxi mouse nya ini yang ke sebelah kiri ya seperti ini teman-teman saya bisa didekatkan biar teman-teman bisa jadi ilmu juga buat teman-teman ya ya dalamnya laptop Lenovo Ideapand 300s ini seperti ini ini baterainya baterai berjenis lithium ini eh jenis polimer polimer ya nah ini harddisk nya begitu teman-teman coba saya diputar biar kelihatan dalam mana teman-teman dalamnya seperti apa nih bisa dilihat seperti ini teman-teman ya nah kelihatan ya Insya Allah jelas saja Insya Allah walaupun saya pakai handphone Insya Allah jelas mudah-mudahan begitu teman-teman ini saya pelan-pelan banget nih untuk bagian PCC nya bisa dilihat dan kalau untuk bagian prosesnya itu di bawah teman-teman wah ini kebetulan nggak ada ini teman-temannya bisa bisa dilihat tidak ada kipas teman-teman laptop ini tidak ada kipasnya bisa dilihat tidak ada kipas ya tidak ada kipas ini saya juga kurang tahu dari pabrik yang ada kipasnya ini begitu jadi kalau suatu laptop tidak ada kipasnya kipas internal itu ketika kita mempergunakan harus dibantu dengan ini teman-teman dibantu juga dengan kipas eksternal ya biar tidak panas ini juga masih segan ya kelihatan ya tersebutnya juga masih di rena nopo nih coba lihat nih teman-teman kita percaya saya bukain kan di bawahnya di bawahnya kan ini baut ya bisa lepaskan nah ini baut bisa lepaskan karena emang mau di servis kalau nggak dibuka ya gimana lagi ya kan ini baut ya kelihatan oke sekarang eh pertama-tama kita akan buka itu adalah baterainya dulu baterainya seperti apa setelah saya angkat bisa dilihat teman-teman ya namanya tidak terlalu burang nih bautnya baut baterainya itu ada 12345 ada lima ya saya buka satu satu ini jangan sampai tercacar nanti kita eh simpan di plastik ya ini bautnya saya buka dulu membuka bautnya bautnya ini beda bautnya hitam sebenarnya nggak apa-apa di jadikan satu sebelah kanan juga ada satu lagi yang skip-skip saya jamin akan gagal kalau nontonnya hanya sedikit dikenakan kalau video tutorial udah bisa dipercepat teman-teman paling yang dipercepat seperti tadi ketika membuka baut gitu untuk bisa baru bisa dipercepat kalau untuk penjelasan-penjelasannya kan emang udah harus seperti ini sih begitu nih begitu soalnya ini kan kebetulan saya videonya tutorial semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya sejadikan ilmu bagi teman-teman yang bergelut di bidang komputerisasi ataupun eh top ya dalam baterainya ya saya coba lepaskan misalnya masih belum pernah dibuka teman-teman aduh ya kelihatan ya ini belum pernah dibuka semenjak dari bawaan pabriknya teman-teman Hai gimana mengalami kerusakan ya ini masih alat banget soalnya bawaan pabriknya masih bawaan pabriknya ini kita lepaskan dulu untuk kabel baterainya teman-teman lumayan alat sih misalnya masih belum pernah dibongkar eh setelah dibeli gitu nah ini udah kita lihat baterainya seperti apa teman-teman ya bisa dilihat untuk posisi baterainya seperti apa semoga bisa jadi ilmu buat teman-teman kita tinggal diangkas kelas aja ya nah waduh terhalang ini ya ini harus juga kelas dulu berhenti nah oke udah Oh ada satu lagi tuh kan ini tadi kan kalau nggak tadi kan kehalang kabel ya kabel ini nih kabel ini jadi nggak kelihatan ini kalau kita asal-asalan menarik bisa putus itu kabelnya ternyata ada satu lagi bunyum simpan coba saya angkat Masya Allah ini ada satu lagi nggak kelihatan soalnya tadi kehelangan kabel sih tadi kehelang kabel jadi nggak kelihatan nih satu lagi punya harus hati-hati ketika membongkar atau melepas ya nah ini ini adalah kondisi baterainya teman-teman baterainya bisa dilihat seperti ini berjenis volimer ya teman-teman seperti ini kenapa ya dah saya simpan selanjutnya adalah melepas yang namanya harddisk ini harddisk bawahnya ada tiga ya kita lepaskan seperti ini saya lepas pelan-pelan bisa dilihat tutorial teman-teman biar bisa jadi edukasi terutama teman-teman yang ada di TKJ ya yang di TKJ bisa di ini bisa jadikan pelajaran juga Hai ini habisnya ini Oh ini masih terbunuhkan kabel ya teman-teman eh kabel ini lepas untuk apa namanya aduh soalnya masih one public teman-teman ini belum di ini ini udah ini adalah harddisknya bisa dilihat kapasitasnya 500 GB saya lihat ya 500 GB kapasitasnya ya harusnya simpan juga Hai Nah seperti ini teman-teman setelah kita melakukan pembongkaran nah kelihatan ya kelihatan sangat ini apa namanya sangat mudah sih kalau emang kita sudah terbiasa tapi tetap harus hati-hati tetap kita harus hati-hati apalagi kalau barang orang kan jadi nggak salah-salahan ini lepaskan saja ini juga lepaskan saja ini juga sama ini adalah kabel fleksibel ke keyboard teman-teman ini adalah ke USB lepaskan saja nah dan ini adalah Wifi card lepaskan saja seperti ini teman-teman semuanya Hai selanjutnya kita pengangkatan motherboard atau mesin bisa lepaskan dulu seperti ini lepaskan baut motherboardnya nih bisa dilihat kecil banget kecil banget ya biasanya saya untuk baut motherboard itu dipisahin teman-teman jangan disatuin sama bukan-jangan sih kalau saya itu cara saya itu tidak disatuin sama yang ini yang bawah yang luarnya yang yang woodboard Oh satu lagi ada satu lagi banyak ketika pengangkatan mesin harus hati-hati tidak boleh terburu-buru dikarenakan namanya dengan bagian mesin kan saya coba balikin aja saya sini ini Oh ternyata ini harus dibuka dulu teman-teman nih bau dengsel ya kalau ini tidak dibuka dulu kita tidak bisa melakukan pengangkatan ini ini bau buka dulu saya buka dulu saya buka dulu ya bau dengselnya ada tiga dia sudah dia sudah ngerti dulu nah seperti ini diangkat dulu biar tidak biar tidak ini ya bisa keangkat sepertinya sudah ini fleksibelnya belum ini adalah fleksibel ke LSD terasa lepas juga ini tadi hampir kelewat ada satu lagi baut yang belum terlepas harus diperhatikan sepertinya sudah coba lakukan pengangkatan pengangkatan di bawah dan bawahnya seperti apa ini cuma segini teman teman nah seperti ini cuma segini teman teman tidak ada kipas ya bisa dilihat teman teman sama sekali tidak ada kipasnya ini adalah prosesor peningginya hanya berdasar pakai peningginya saja jadi bisa dilihat teman teman ya ya mungkin itu saja teman teman ini soalnya sudah lumayan panjang juga nanti saya coba dipercepat ketika pembukaan baut ya biar tidak terlalu panjang mungkin sementara itu saja dulu penemuan bisa bermanfaat buat teman teman semuanya bisa jadikan edukasi juga teman teman semuanya jadi jangan lupa silakan di like di subscribe bagi yang belum di share biar banyak teman teman yang lainnya yang belum tahu jadi tahu misalnya jadi pahala juga buat teman teman semuanya ya karena menyebarkan kebaikan dari salah satu bentuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang bisa mendatangkan pahala buat kita semuanya nah itu kan insya Allah kebaikan teman teman kebaikan buat kita semuanya baik mungkin itu saja yang bisa kami tersembahkan buat teman teman semuanya semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe bagi teman teman yang belum subscribe terima kasih semoga bisa dijadikan edukasi ya buat teman teman yang ada di TKJ atau lain lainnya itu saja kami dari Ernest komputer dari kota Banjarpatruman Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya jangan lupa ngopi dadah